sekarang coba kita tes ya ini udah kita pasang IC yang tadi ya yang bagus kalau ini normal ya Hai ini nanti dia akan sedikit berat disini tarikannya dan ini akan menarik ya ketika kita gunakan kunci dia nanti tarik disini bermahnit nah ini ya tuh nempel ya tuh tuh lihat nempel saya enggak ini saya enggak pegang ya enggak pegang nempel tuh artinya sudah berfungsi baik kalau saya angkat ini jatuh ya sobat-sobat dimanapun berada kita mau sedikit berbagi ya bagaimana caranya kalau kita mau tes IC IC kita tes apakah kondisinya masih normal atau tidak jadi IC ini atau regulator ya katalah ini regulator atau IC ini dipasangkan disini ya di dinamo amper air atau dinamo cas atau kata lainnya alternator Nah jadi jika lampu indikator agi di mobil kita menyala terus saat mesin hidup selain fan belt putus selain karbon berasnya habis pada dinamo ini ini ada contohnya karbon berasnya nah seperti ini ini juga bisa mengakibatkan lampu indikator menyala terus atau dinamonya tidak cas ya tidak mengisi ke aki rata-rata ininya habis di sini ya jadi rekan-rekan bisa cek kalau lampu indikator aki menyala terus penting di sini fan beltnya masih terhubung ya tidak putus kalau masih terhubung dan masih berputar kita cek tegangan di belakang sini menggunakan test pen DC 12 volt cek tegangan yang masuk ke sini dulu kalau semuanya sudah masuk sudah bagus tegangannya ada nah dan pas kita buka ini ternyata masih bagus juga karbon berasnya masih tebel maka kita selanjutnya mengetes namanya IC ya jika dia terpasangnya seperti ini ya seperti ini terpasangnya Hai nah jadi untuk cara pengetesannya seperti ini kita pastikan IC nya dalam keadaan baik jadi di sini itu ada ah ini Terminal B ya kemudian yang ini untuk dari kunci kontak on jadi masuk tegangan ke sini atau power masuk sini itu lagi nih L terus disini ada ground satu nah kemudian untuk cara pengetesannya seperti ini ya teman-teman nih supaya cepat videonya saya rangkai seperti ini saja nah cukup kita lakukan seperti ini aja nah satu disini ya ini ada ground ya atau min aki nih bawah sini kalau mau jepit pakai kabel begini bisa mau pakai baut 8 dicipit bisa penting di sini ada groundnya ya ada minnya ada minnya nah nanti ini kita hubungkan ke negatif aki nah setelah itu disini ada lampu biasa ini bohlam kecil ya nah satu kita sambungkan ke sini satu lagi ke sini ke B ya betar-betar ini kan dua nih kabelnya untuk bohlamnya ini bolak-balik sama saja netral ya netral ya jadi satu kesini kita gabung jadi satu satu lagi kesini kemudian yang dari sini yang L L hubungkan kesini lampu satu ini sama bolak-balik nggak apa-apa nah satu lagi kita barang sama ini nah kemudian yang B ini langsung ke positif aki ya ya langsung ke positif aki nah sekarang kita cara pengen satu lagi ini ya ini yang seturum masuk ya tegangan nah ini kita hubungkan kesini oke sekarang ini kita sambung dulu ini barang ya yang ini kan harus dapat setrup ya ini barang kesini jadi satu jadi hubungkan ini ke B plus ya sebentar nah ini kita pembuktian bahwa ini masih bagus atau tidak IC nya atau regulatornya nah kemudian setelah seperti ini ini kita hubungkan ke negatif aki coba perhatikan ya kedua lampu ini harus menyala ya teman-teman coba nyala ya nah nyala kan nah nyala nah nanti setelah itu ini kita hubungkan yang satu lagi masih satu lagi ini ya Nah ini kita kasih negatif yang nanti salah satu akan mati lampunya tandanya IC dalam keadaan bagus atau dia cas ini satu lagi kita hubungkan ke plus ya ini plus plus aki ya oke terus kita hubungkan kesini salah satu harus mati lampunya perhatikan hati ya Nah lihat yang sebelah kiri mati nah tandanya ini masih berfungsi dengan baik nah sekarang coba kita tes yang ini ya apakah sama atau tidak nah ini yang tadi yang kita tes yang normal ya ini nah sekarang ini sudah saya pindahkan kabelnya kabelnya kesini ya sama ya cara penyambungannya nah sekarang coba kita hubungkan ke ground ya tadi lampunya kan dua-duanya menyala ya tahu bukan ini ke ground ke min aki nah lihat nah hanya satu yang menyala lampunya yang sebelah sini tidak nah coba kita kasih plus seperti awal tadi seperti ini oke oke nah coba kita hubungkan kesini apa ada reaksi atau tidak nah disini mati lampunya tapi disini tidak menyala ya Nah jadi jika salah satu lampu tidak menyala artinya IC tersebut sudah rusak ya sudah tidak bisa lagi kita pakai nah sekarang kita lanjut saya pasang ke alternator ya dinamo hampir saya pasang kita akan coba lihat apakah sudah bisa berfungsi dinamo hampir ini atau belum sekarang coba kita tes ya ini udah kita pasang IC yang tadi ya yang bagus ini lamanya memang ini saya sudah ganti baru ya rekan-rekan ini mereknya staker nah ya ini harganya 230-250 ini ya kita kasih baru Nah sekarang untuk tesnya gampang sekali kalau disini ada tiga pin nggak apa-apa ya yang dua itu sama-sama plus digabung jadi satu nggak apa-apa satu itu untuk L lampu indikator kita kasih plus gini ya kabel satu langsung di jepit ke plus aki Hai daya nah kemudian satu lagi dari terminal L tadi ini ya ini kunci-kustrum kunci kontak ya bukan L ya yang B ya yang L sebelah sini yang L sebelah sini untuk lampu indikator yang ada di panel ini nggak usah kalau kita sambung ini aja satu ya ini kita hubungkan ke plus ya nanti kita hubungkan ke plus seperti itu nah kemudian ini kita kasih tempel di bodi ya tempel di sini di masanya aki ya tempel ke sini ya seperti ini nah nanti kalau ini normal ya ini nanti dia akan sedikit berat di sini tarikannya dan ini akan menarik ya ketika kita gunakan kunci dia nanti tarik disini bermagnit nah ini ya tuh nempel ya tuh tuh lihat nempel saya enggak ini saya enggak pegang ya enggak pegang nempel tuh nah artinya sudah berfungsi lebih baik kalau saya angkat ini jatuh nah oke rekan-rekan jadi begitu sedikit kita berbagi ya bagaimana kita mengetes tidak mampere dan mengetes IC mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kita saling edukasi buat rekan-rekan semuanya selamat mencoba semoga berhasil dan jangan lupa di subscribe teman-teman kita jumpa lagi Oke salam otomotif salam sukses sehat selalu Terima kasih teman-teman bye